You are connected to Inspiradio. Happy listening. Masih lancar tuh, berarti masih ada bakat buat siaran lagi tuh. Amin. Amin, doakan aja. Lama, kita kalau ketemu ya, past gathering aja ya. Iya, itu sekali. Inspiradio. Itu aja sih ketemu, berarti kalau di total kita udah ketemu tiga kali. Betul sekali. Emang belum pernah apa? Kalau di luar-luar gathering? Aku lali. Belum. Kamu sih banyak ketemu teman-teman ya. Teman-teman banyak yang ke Jogja. Oh iya. Teman-teman kan jarang, yang ke Malang, ke Batu kan jarang. Iya sih, bener. Terakhir berarti udah tahun 2018, kita terakhir ketemu tahun itu. Oh, yang di vila itu kan. Selalu sih Mel, selalu. Kita ketemu selalu di vila. Gak pernah di sebuah hotel, gak pernah. Gak pernah. Pasti vila. Maksudnya di vila yang antik sih menurutku. Itu kan, apa ya, tata ruangnya lumayan. Itu sih. Lumayan bikin tersesat. Itu komentar-komentar yang didapetin Pan Itia ya itu. Ini aneh banget sih, villanya memang aneh banget. Kita, vila itu berapa lantai sampai sekarang kita gak ngerti? Setengah-setengah soalnya. Jadi Melia ini, kemarin waktu aku ngobrol sama RJ Pesek, kenapa dibilang satu-satunya RJ Jauh, yang selalu datang ke acara gathering radio. Terus, kan kamu bilang waktu itu, ya enggak lah, kan aku datang, Pesek datang, yang gak dihitung dong Mel. Ipang selalu datang. Ipang selalu datang, tapi gak dihitung. Ipang waktu itu deket. Ipang di Malang. Yang ketiga. Iya, tapi yang ketiga, tak. Yang terakhir. Kenapa? Dia gak datang kan, yang terakhir. Masa datang sih? Aku yang gak ketemu deh dia terakhir itu. Ipang. Ipang datang dong. Eh, masak. Aku mau gak. Ipang datang, Pak Alap. Malah yang gathering ketiga tuh gampang banget datang ya, soalnya waktu gathering ketiga itu, posisi Ipang ada di Malang. Oh. Ya ampun. Dia tiba-tiba hilang dong dari ingatanku. Aku ingat soalnya, aku masih nyimpan foto-fotonya kan, sering aku lihat-lihatin, jadi ingat siapa aja yang datang. Oh, enggak lah. Aku ingatnya soalnya yang nyusul terakhir itu Pak Kira. Itu sama teman-teman kalian. Terus habis itu main game. Nah, aku tuh gak ingat Ipang itu. Ujul datang terakhir. Itu masih agak-agak ingat, Pak. Ujul masih agak-agak ingat aku. Ujul datang. Ipang belas hilang dari ingat. Terus siapa lagi ya? Mungkin ada beberapa yang kamu lupa juga, Mel. Yang datang tapi kamu lupa. Kakaknya Angga tuh. Aku ingat itu. Dia sama, dia datang kan. Terus ada beberapa orang yang gak kamu kenal juga datang itu ya? Karena dibuka untuk kamu sih. Iya, itu beberapa banyak yang aku ingat sih malahan. Nah, sebagai orang yang... Aku mau klarifikasi dulu waktu kemarin ngobrol sama RGPS. Bener gak kalau getting pertama adalah saat kamu paling sulit untuk cari izin? Iya, tuh. Gimana tuh? Soalnya, ya emang... Apa namanya, belum... Belum dipercaya lah itulahnya. Buat pergi jauh, sendirian. Terus... Orang tua juga punya paham bahwa teman-teman dari dunia online itu bukan orang yang baik. Jadi gak dipercaya. Terus... Kan pas itu jaman-jamannya aku mau... Apa ya, skripsian gitu loh. Bukan mau skripsian, tapi udah selesai skripsian tinggal nyerahin berkas buat UDCium apa ya. Atau poin tinggal nyerahin revisi-revisian yang aku belum selesai-selesai. Terus aku gini, yaudah ini aku selesaiin, aku masukin untuk UDCium. Terus kalau aku berhasil tanggal sekian aku masukin, aku boleh ke Malang ya. Oh itu kayak syarat gitu berarti ya? Iya, aku ngacuin kayak gitu. Aku ngacuin reward buat aku. Soalnya kayak dari kemarin disuruh-suruh buat ini-ini di push terus. Tapi aku pengen liburan pokoknya habis itu. Oh, liburannya pengen ke Malang. Kasih deh izin terusan. Terus karena masih khawatir kan sama aku di sana, gimana, gimana. Terus itu tadi kayak aku jaman-jaman awal-awal naik gunung dulu. Kontaknya yang mengadain acara. Sebenernya itu prosedur yang dari awal kayak diterapin sih. Jadi awal-awal dulu mau naik gunung kan juga orang tua khawatir. Terus minta lah kontaknya ke keangkatan gitu. Yang jadi panitia. Terus ya sama ini juga yang jadi panitia dimintain nomor kontak. Itu siapa yang dimintain nomor kontak kota itu? Aku terus minta izin ke PSE. Boleh nggak ngasih nomornya gitu. Waduh salah dong. Kalau nggak salah, Om Ijul juga termasuk. Nah itu bener, itu bener. Ya kan aku bilang, aku PSE itu kalau nggak salah sebelumnya udah pernah ketemu aku. Belum sih di Jogja. Aku lupa antara udah pernah ketemu aku di Jogja. Terus aku baru gathering apa setelah gathering baru ketemu di sana. Aku lupa. Tapi PSE itu kita udah janjian buat ketika aku ke sana. Itu nanti yang jemput aku adalah PSE. Jadi aku prefer buat ngasih nomornya PSE. Sebuah keuntungan, Bapak orang tuamu nggak tahu PSE siapa gitu. Waktu ngasih nomor telepon itu, Orang tuamu nggak ngubungin sama sekali? Nggak, nggak ngubungin. Karena aku masih bisa dihubungin. Tapi kalau aku nggak bisa dihubungin, Jadi itu nomor yang dihubungin kedua gitu. Setelah kalau misalnya aku nggak bisa dihubungin. Kan berarti kalau aku nggak bisa dihubungin, Kemudian ada apa-apa gitu kan. Orang yang tanggung jawab di sana. Siapa ya kayak kalau naik gunung, Aku nggak bisa dihubungin. Pasti apa yang ngubungin kontak personnya Panitia di sana kan. Iya, iya, iya. Ya, semacam itu. Untuk yang kedua, ketiga, izinnya lebih gampang ya? Iya, karena pertama itu ketemu Mbak Fia. Mbak Fia itu, sungguh. Soalnya, liat Mbak Fia, terus liat foto-fotonya Mbak Fia. Loh, ini siapa kan? Kemarin ada foto-foto gitu kan. Terus aku nganggil ini, 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 ini. Terus, ini namanya siapa Mbak Fia? Keliatannya baik ya, gitu. Terus setelah gathering, aku ketemu Mbak Fia di Jakarta. Kan bisa dihubung Mbak Fia itu pas aku di Jakarta itu jadi kayak penyelamat. Nggak penyelamat sih, tapi aku datang ke sana. Buat walking interview, tapi ternyata gagal gitu kan. Gara-gara umur doang. Tapi sebelumnya, semenjak nunggu itu, aku udah WN-an sama Mbak Fia. Terus, akhirnya kita janjian, ketemu. Nah, ya bisa dibilang, jadi tur guideku selama di Jakarta. Kalau saya di Jakarta itu sendirinya beri-i bersendirian dan ngelaju. Kemarin datang sana pagi, terus waktu interview ternyata nggak terima. Terus sore itu, malam itu langsung ambil tiket buat pulang. Sambil nunggu itu, Mbak Fia yang nemenin jalan-jalan kemana. Nah, aku juga cerita sama ibuku kalau aku ketemu Mbak Fia. Jadi, ketika yang kedua, ibuku tanya, ada itu nggak Mbak Fia? Ada, Bu. Ya, yang kedua itu Fia ada. Kalau misal nggak ada, gimana tuh? Ya, akan cari alasan lain sih. Cari perlindungan lain. Yang ketiga, Fia nggak ada. Tapi kayaknya gampang banget berangkatnya. Ya, soalnya udah pake uang sendiri. Ya, kan dulu belum ini saya. Berarti orang tuamu bukan khawatir, Mel. Mereka terbebani dengan membiayai perjalanan kamu. Si, sebenarnya nggak. Itu tadi yang ketiga, gampang alasannya karena pake uangmu sendiri. Berarti faktor kamu dibiayain jadi khawatir. Nggak ada. Soalnya nggak ada alasan untuk melarang aku. Yang ketiga, aku merasa aku udah gede, aku udah bisa bertanggung jawab. Buah catering aku nggak kenapa-napa, nggak ada peristiwa buruk apapun. Terus, yang ketiga ini aku bisa, aku udah menunjukkan bahwa aku bisa lebih mandiri. So, ya begitulah. Iya, iya. Karena memang... Aku juga yang ketiga benar-benar mandiri loh. Aku udah nggak yang datang itu tuh, nggak di... Nggak ada yang terjemput. Aku benar-benar kayak petualangan. Ih, seru banget pokoknya yang ketiga. Iya sih. Itu nanti bakalan... Aku mau nanya soal itu nanti. Jadi, soalnya catering yang pertama, kedua, terus ketiga, ini agak lama ya. Pertama tuh kita 2015. Kedua, 2016. Jarak satu tahun belum ada perbedaan untuk... Untuk apapun, untuk izin mungkin belum ada perbedaan. Terus, 2016, 2017 nggak ada. Baru 2018, 18 atau 19 ya kita ya? 18, 18. Baru 18 ada. Itu, nah sebagai orang yang jauh, Yogyakarta ke Malang. Datang ketiga catering secara berurutan. Datang terus gitu maksudnya. Dan cewek. Menurutmu gimana nih perbedaannya catering kita? Aku posisi sebagai panitia ya. Pesek di sana juga lagi ngedengerin. Perbedaannya dari tiga catering ini apa? Yang pertama emang kelihatan ini banget sih. Dadakan banget. Kelihatan kayak nggak siap. Yang pertama. Tapi tetap masih oke sih ngumpul-ngumpulnya dapat. Cuma banyak dadakan-dadakan itulah yang kerasa banget. Kalau yang kedua seru. Udah kerasa serunya. Karena apalagi pas main werewolf. Aduh itu bener-bener. Terus kalau yang ketiga itu aku surprise banget. Karena baru yakin nggak ada urunannya gitu kan. Biasanya ada urunannya. Beneran kamu tinggal datang aja gitu. Aku yang wow. Speechless gitu. Bingung. Biasanya ada urunannya kok nggak gitu. Biasanya. Ya karena itu. Ini ya. RGPC dapat rezeki. Terus semuanya dibayarin RGPC. Termasuk setahun depan juga gitu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa emang. Oke oke. Jadi satu dua tiga. Yang paling asik menurutmu yang mana gatheringnya? Yang ketiga. Soalnya bisa berenang. Gamenya seru banget. Terus apalagi ya. Soalnya emang aku sendiri pengalaman baru banget yang ketiga. Bener-bener yang kayak backpackeran gitu ke sana. Dari awal aku kayak ngerencanain gitu. Rencanain dari naik kereta nanti berhentinya di mana. Kan aku baru dijemput. Agak siangan kan itu. Keretaku itu datang jam tiga. Gimana caranya dari jam tiga sampai siang. Itu aku ada kegiatan. Atau aku harus cari tempat transit dan sebagainya. Jam tiga pagi ya? Dan aku harus cari tempat transit buat mandi dan sebagainya. Ya gak mungkin aku gak mandi. Masa iya sampai siang gak enak banget. Gitu kan. Terus akhirnya cari tempat transit. Sebelumnya. Jauh sebelumnya itu udah searching gitu beberapa tempat transit. Cuma beneran bisa gak ya? Itu yang masih ada di pertanyaan di kepalaku gitu. Terus habis itu sampai di Malangnya aja. Aku gak langsung cari gojek gitu. Aku duduk dulu. Yakin nih langsung ke sana gitu. Gak yang muter-muter di sini. Tunya tempat transit di Malang gitu. Agak ah kayaknya langsung mikir. Langsung ke sana aja deh. Jadi yang gathering pertama kedua tuh. Ketika kamu ada di stasiun. Itu ada yang jemput ya? Iya. Langsung dijemput. Yang ketiga kan gak ada. Dan itu jam tiga pagi. Iya. Aku lupa tuh. Terus kamu kemana? Soalnya aku tuh datang ke lokasi gathering. Sekitar jam satu, jam dua siang. Atau jam setengah tiga. Kamu udah ada di situ? Iya. Jam tiga kamu? Jam tiga nunggu. Nunggu agak terang dikit apa ya. Makan di dekat stasiun. Terus habis itu naik gojek sampai ke D2. D2 itu tempat transit. Ketika aku sampai sana. Dimana? One stop. Jadi sampai di batu. Itu aku ke D2. Oh tempat nginepmu. Tempat nginepmu? Nginep juga sih. Cuma transit. Iya. Di situ ada tempat makan. Ada tempat beli oleh-oleh. Ada tempat transit. Sampai sana. Tanya kan aku. Kalau mau transit gimana? Terus dikiranya aku salah satu dari rombongan bis-bis dong. Aku bilang. Terus. Dari rombongan mana? Gitu. Enggak mas. Aku sendiri. Bisa gak? Oh wow. Iya iya iya. Terus sudah? Oh iya. Bisa. Gitu. Terus. Jadi itu kan tempat transit. Jadi ada ruangan gede gitu. Terus. Banyak kasur. Terus banyak tempat. Jadi ada kayak hall gitu. Terus ada tempat tidur banyak. Nah. Aku dimasukin ke salah satu ruangan itu. Yang gak ada siapa-siapanya. Kalau yang lain kan karena satu rombongan dimasukin ke satu ruangan. Bayar di situ? Di tempat rest area itu? Iya. Berapa itu? Tapi gak apa-apa. Cuma 20 apa ya? 20 ribu berapa jam? Sak senangmu. Karena emang sebenarnya itu buat rombongan ya. Per orang 20 ribu gitu mungkin ya? Mungkin. Cuma aku sendiri gak tau juga. Aku cuma tayar berapa mas? 20 ribu. 20 apa? 10 gitu mungkin. Oh wow. Oh itu. Dapat apa aja kamu? Ya cuma tempat tidur sama tempat mandi gitu. Itu orang istirahat. Sama buat nyerjir HP gitu. Iya ya. Iya ya. Terus apa itu kan karena sebenarnya sih bilangnya kan siang gitu loh. Tapi aku jam 9 itu udah gak betah di situ. Pengen jalan-jalan. Pengen jalan-jalan akhirnya kalun-alun. Tau sendiri kan. Aku tuh kan pengen banget naik biang lala. Tapi akhirnya tuh kalun-alun sendirian. Iya. Betul sekali. Dan misalnya gak jadi naik biang lala dong. Aku tau sebabnya. Karena belum buka. Enggak udah buka. Oh udah. Udah buka juga. Karena biang lalanya stuck kalau kamu naik. Iya ada pemikiran kayak gitu. Aku takut. Oh takut. Iya 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 iya. Aku baru tau tuh Mel. Aku baru tau. Ada tempat rest area kayak gitu. Kalau kamu gak cerita gak tau. Aku juga baru tau. Ya karena aku sendiri kan sempat yang. Apa kerja di. Semacam travel gitu. Tempat outbound sih. Tapi kan juga. Ada buat yang. Jadi kayak TL. Travel gitu. Jadi. Lumayan banyak info sih. Buat cari tau tempat-tempat transit. Waktu itu tuh. Waktu gathering aku kira kamu tuh. Di hotel kah. Guesthouse. Atau homestay kah. Gitu. Nah. Kan rugi. Kalau aku. Apa. Ambil. Guesthouse gitu. Maksudnya. Orang nanti aku juga bakal nginep di villa. Gitu kan. Iya sih. Jadi aku nyari. Tempat transit. Dan. Karena pernah kerja di bidang pariwisata gitu. Jadi. Lumayan. Tahu gitu. Oh. Bisa buat tempat transit. Cuma. Waktu itu ya gak tau. Kalau tempat transit itu bisa buat sendiri. Apa enggak. Gitu. Apakah harus rombongan. Atau bisa sendiri. Makanya tadi kamu bilang itu gathering ketiga paling berkesan. Karena kamu yang paling mandiri banget ya. Gak ada yang jemput. Gak ada yang mandu. Kamu gak nanya siapa-siapa. Gak nanya. Teman-teman yang di Malang juga. Kayaknya setauku gak ada yang nanya. Gak ada yang nanya ke kamu. Abis nginep di mana ya. Abis istirahat di mana gitu. Gak ada yang nanya itu ya. Gak ada yang nanya itu ya. Gak ada. Gak ada. Ya tau ya. Aku jalan-jalan aja kan. Terus itu aku sempat kepikiran itu. Kan aku gak alun-alun. Terus aku udah mulai mati gaya. Atau dia alun-alun. Mau ngapain. Mau kemana. Pengen itu ke selekta. Atau gak pengen ke cangar gitu. Cuma takutnya kalau disana gak ada sinyal. Aku gak bisa balik. Karena gak bisa pesen ojek online. Pikirnya gitu. Jadi sempat yang ini aku hubungi kamu. Terus aku bilang aku kesini. Nanti kalau gak bisa dihubungi. Aku direscue ya kesitu. Eh sorry Mal. Ini kamu pake headset gak? Enggak. Ada headset gak? Kalau ada pake aja soalnya. Ada gak? Kalau gak ada gak apa-apa. Gak ada. Malah jadi gak jelas nanti. Jadi waktu itu kamu ini habis ke tempat res area cuman di alun-alun aja sambil nunggu jam berarti ya? Iya. Betul sekali. Terus kalau gak salah itu yang ngebuka vilanya duluan RJ Pesek sama Angga. Iya aku dijemput Angga. Oh. Dijemput Angga ya. Pasti oh iya. Soalnya Pesek lagi nyiapin ini. Nyiapin ini yang buat-buat lomba tuh yang kita harus nyari-nyari. Kita harus nyari-nyari. Itu soalnya juga aku sampai sana. Itu tuh pokoknya habis renang. Itu tuh aku sempat ngeliat bendera itu tuh. Makanya aku sempat mikir ini kapan prepare-nya, kapan di taruh sini-nya gitu kan. Oh ternyata sebelum datang. Oh kamu renang jam berapa emang Mel? Ya bareng sama Tata. Sama ini juga. Oh berarti setelah beberapa orang datang ya? Terus berenang ya? Iya. Iya, iya, iya. Itu kan seru banget ya tuh berenang. Kan udah dibilangin juga. Kalau mau renang. Ada kolam renangnya bawa baju renang kalau mau renang. Betul. Ya perikir baju renang. Betul. Ya terima kasih buat RJ Pesek yang menyanggupi itu semua. Luar biasa emang. Itu kalau menurutmu dari segi apa ya? Asik di acaranya. Bukan dari segi dari diri kamu sendiri yang ini paling berjuang bukan itu. Tapi dari segi acara-acaranya sendiri. Menurut kamu yang asik dari tiga gathering itu yang gimana? Yang ketiga itu juga paling asik. Game-gamenya kan banyak. Karena gamenya banyak? Karena? Iya. Kan jadi gimana ya? Seru aja gitu. Apalagi model gamenya nyari-nyari itu. Terus yang sebelumnya yang game yang malem itu juga bikin deg-degan. Yang mana? Ya menurutku bikin deg-degan soalnya. Apa ya? Aku baru pertama kali itu ngikutin game segitu banyak gitu. Ada poin-poinnya, ada ini. Aduh. Oh ya. Takut dapat dihukumannya. Kan ada hukumannya juga itu. Ada-ada. Kalau misalnya. Ada-ada. Nah itu. Aku dapat dihukuman ya? Aku pakai dihukuman ya? Itu kan bikin deg-degan itu kalau dihukum. Jadi waktu gathering ketiga itu setiap game punya poin. Yang poin banyak dapat hadiah, souvenir yang kita bikin sendiri dan ada sumbangan dari beberapa peserta untuk dikasihkan kepada yang poinnya banyak. Juga kita bikin sesuatu makanan sih. Bukan makanan sih tapi disuruh makan itu. Itu bukan makanan sama sekali bahkan. Lalu disuruh makan kepada tim atau orang yang poinnya paling sedikit. Kalau nggak salah waktu itu bikin jelly, bahan dari nutrijel. Seingatku mungkin dicampur susu kental manis. Terus dikasih pare yang dijuice. Ada yang bawang juga katanya. Apa? Ada yang bawang juga katanya. Ada. Kalau aku nggak ngerasain. Pare, bawang, pare. Terus merica. Dijuice jadi satu. Dijuice jadi satu. Parah. Itu Andin sampai muntah. RG Tata muntah kalau nggak salah juga. Ada. Ada. Banyak loh pokoknya. Banyak loh pokoknya. Tis dong. Ada satu souvenir yang kita bikin sendiri dan itu yang menangin adalah RG Melia. Aku lupa souvenirnya. Aku lupa souvenirnya. Soalnya aku nggak ikut bikin. Souvenirnya ini kayak telenan gitu. Terus ada bentuk kayak headphone. Jadi telenan dicat putih. Headphone di kayak lambangnya Inspir Radio gitu. Kalau Inspir Radio kan headphone-nya putih. Kalau ini headphone-nya yang hitam. Oh iya aku ingat. Oh iya aku ingat. Proses pembuatannya aku sempat lihat tapi nggak ngebantuin. Masih ada itu di aku. Ada di tempat sampah. Ada di tempat sampah. Nggak lah. Jahat. Bentuknya masih bagus. Hilang satu sih. Tapi masih bagus. Masih bentuk. Cuma reteli satu. Mungkin secara nilai dari usaha itu ada usahanya sih. Tapi kalau dari sebuah penampilan souvenir pendorongmu gimana tuh? Bagus sih. Nyenin-nyenin. Jangan maksa, jangan maksa. Nggak apa-apa. Nyenin-nyen. Ukuatan bagusnya nih. Itu udah. Untuk ukuran buatan tangan itu bagus. Oke. Buatan manusia. Iya, iya. Itu satu-satunya souvenir. Yang untuk game khusus. Yaitu kalau nggak salah. Game-nya RG Pesek. Kita disuruh ngasih sebuah benda. Yang kalau dikumpulkan. Menjadi sebuah kalimat apa ya. Aku agak lupa. Pokoknya yang mengumpulkan paling banyak. Itu mendapatkan souvenir khusus itu. Dan Melia mengumpulkan paling banyak. Enggak. Harusnya bukan aku. Aku tuh paling banyak kedua. Oh iya? Iya. Bukan aku yang paling banyak pertama. Aku paling banyak kedua. Siapa yang pertama? Lali aku. Serius. Tapi ada kakak sana. Ini kalau nggak salah yang paling banyak itu bagian dari panitia. Jadi kan kamu panitia. Jadi diturunin aja. Kayaknya seingatku gitu sih. Itu. Terus ada souvenir. Apa namanya? Tumblr? Iya, Tumblr. Itu sebetulnya Tumblr. Ada. Itu sumbangan juga dari salah satu peserta untuk dikasihkan ke pemenang. Atau poin terbanyak. Jadi kamu dapat ya? Dapat. Saya kan satu tim sama PSE. Untungnya sih itu. Kok ada satu game yang bener-bener ngeblank. Nggak punya. Nggak bisa lah yang. Aku ingat. Tebak-tebak. Aku ingat. Waktu game tebak nama. Aku kan musuhmu Mel. Nah. Lupa aku juga. Aku ingat. Aku ingat. Tebak nama jadi nama kita diubah-ubah. Nama kamu jadi. Jadi. Cacing dimakan ayam. Oh iya. Ada yang itu. Soalnya. Setelah gathering. Semua orang yang datang ke gathering itu. Kontakt di HP-nya aku ganti jadi nama itu. Sadis. Ya. Ya. Jadi terus nama aku di HP-mu jadi cacing dimakan ayam. Betul. Kontakt PSE di HP-ku. Babi Anggora Pingsan. Di kontak Tata di HP-ku. Paha Ayam Kampus. Ampun. Kontakt RJ Andin. Sapi Hijau Lumut. Jadi game itu kita disuruh nginget-nginget nama orangnya. Terus kita mainin kartu gitu. Kalau kartunya sama kita nyebutin nama alias mereka. Dan waktu itu aku menang Mel. Kamu kalah. Kamu gak gerak di game itu. Gak gerak di game itu. Iya. Iya aku gak gerak emang. Soalnya aku cepat banget. Gak tau kenapa aku serius banget di game itu. Udah pokoknya disitu game malam itu tuh aku berasa aku bejol banget. Soalnya banyak yang aku gak bisa. Iya. Semua game benar-benar gamenya tuh tidak memakan durasi yang terlalu lama. Kecuali game yang dibikin PC. Jadi karena durasi gamenya bentar-bentar kita bikin banyak. Beda dengan gathering kedua Mel ya. Satu game durasinya panjang banget durasinya. Berasingnya. Iya. Werewolf itu tuh sungguh ya. Apalagi orangnya kan banyak banget itu. Sampai ketemu werewolf. Iya. Mana perannya kan banyak banget juga werewolf itu. Ada yang biasanya gak ada. Jadi ada kayak Mbak Fia itu werewolf. Bukan werewolf. Dia jadi anak kecil yang suka main kalau malem-malem main ke rumah tetangga. Terus kebunuhnya gara-gara dia main ke rumahku apa aku main ke rumahnya ya. Itu gak lupa. Jadi aku sama Mbak Fia matinya baru. Oh iya 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 iya. Jadi role atau apa ya namanya. Kita anggap aja jabatan yang gak umum yang biasanya gak ada di game werewolf. Jadi ada. Jadi ada. Bener itu. Jadi kalau gak salah urutannya adalah anggap aja RJV ya. Ada jabatan anak kecil yang suka main. Terus kamu mau main kemana. Dia memilih main ke rumah Melia. Nah kebetulan si yang jadi werewolf ini kamu mau membunuh berkunjung ke rumah siapa untuk membunuh. Dia memilih untuk berkunjung ke rumah Melia. Jadi secara otomatis yang di rumah Melia mati semua. Aduh itu seru banget itu. Aku pengen ada lagi sih. Aku pengen ada lagi. Tapi sangat memakan waktu itu sayang sih. Jadi kemarin tuh di game ketiga gak ada werewolf karena pertimbangan waktu sebenarnya Mel. Iya sih emang. Itu game yang seru. Cuma kalau emang kalau orang banyak. Butuh waktu banyak sih. Dan itu game ngasah kepercayaan. Betul. Kalau teman-teman disini bilang itu game teman bangsat. Karena yang kita kira temannya tiba-tiba ngebunuh. Iya. Terus gak tahu werewolfnya siapa. Nah. Itu seru banget. Kalau di gathering kedua itu secara konsumsi pun gak kayaknya. Tidak terlalu banyak kesalahan untuk konsumsi. Untuk game. Game-nya pun dijalankan dengan baik. Dan di round down memang cuma ada satu game. Yaitu werewolf aja. Lalu pas. Lalu pas. Kita udah ngukur memang. Yang besoknya di pagi hari kita ngebikin suatu video. Yaitu video kayak wawancara gitu lah. Ingat gak? Oh. Iya. Ingat. Itu sampai sekarang videonya. Itu sampai. Gak tahu kemana itu. Gak tahu. Gak tahu. Kirain. Udah rilih. Belum. Untung. Untung sih. Untung. Ilan. Karena. Aku gak pede. Aku zaman dulu tuh masih yang. Depan kamera. Ya ampun. Tinggi. Nah. Getring ketiga. Yang kamu bilang paling asik. Kedua pun juga asik. Karena. Gamenya seru. Kayaknya kamu banyak mengambil dari sudut pandang. Ini ya. Game ya Mel. Iya. Karena game-gamenya itu bikin. Kebersamaan yang jadi. Berasa banget kan. Kadang kalau misalnya gak ada game gitu ya. Ngumpulnya. Ngobrolnya. Yang deket-deket aja kan. Yang misalnya. Kalau aku kan dulu. Gathering kedua tuh. Ya cuman yang vlog sama Mbak Fia. Terus. Aku sama. Jadi. Terus kan. Kadang. Yang kemana-mana. Gitu. Ya. Aku sendiri kan. Tipikanya juga yang. Masih canggung-canggung. Gitu lah. Aku kan pemalu. Gimana sih. Iya. Tapi. Gathering pertama. Kita masuk ke gathering pertama. Itu sebenarnya Mel. Ada gamenya Mel. Iya. Jadi secara round down. Kita tuh sebagai panitia. Gagal. Melaksanakannya. Gak tau kenapa tuh. Mungkin memang. Mungkin memang. Pertama kali kita. Mengadakan sebuah acara. Pertama kali kita. Bertemu orang asing. Segitu banyaknya sekaligus. Secara panitia tuh kayak kaget. Tapi. Perasaan itu gak muncul. Waktu acara berlangsung kayak. Kesulitan ngatur acara tuh. Kesulitan ngatur round down maksudku. Itu gak. Gak berasa waktu acara. Karena kita kayaknya terlalu happy. Karena acaranya sedang berjalan. Terlalu happy. Untuk. Berkenalan dengan teman-teman yang sebelumnya. Cuman via chat. Terlalu happy juga. Karena kita. Merasa. Sombong. Atau merasa bangga. Bisa mendatangkan teman. Dari. Malaysia. Dan Singapura. Yaitu. Ada RJ. Ella. Sama RJ. Dila. Mungkin kita. Karena merasa itu sih. Jadi. Round down tuh kayak. Gak ada yang jalan sama sekali. Iya sih. Tapi itu kan juga. Tapi banyak ini. Banyak. Ngobrol. Bareng. Gitu kan. Terus siaran bareng. Masih ingat. Terus. Banyak yang. Itu tadi. Ya mungkin karena. Biasanya ketemunya chat. Terus sekarang langsung. Ketemu. Real. Itu emang agak. Apa ya. Malu-malu. Jadi. Banyak ngobrol. Banyak. Interaksi kan. Iya. Kalau dari sudut pandang panitia nih. Itu. Banyak yang. Banyak yang. Sebenarnya. Banyak yang. Lepas. Untuk. Rencananya tuh. Banyak yang miss. Tapi. Tapi. Pasti gak ada ini. Acara masak bareng. Kayaknya ada. Dadakan acara masak bareng juga. Ada itu. Terus yang di dapur kan. Terus foto. Apa. Kalian berdua. Foto siapa sih. Pesek sama. David ya. Sama enggak. Tengahnya enggak. Sama enggak. Benar. 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 Iya. Sebenarnya kalau di. Susunan acara. Itu ada bagiannya. Siapa yang masak. Siapa yang ada di dapur. Itu ada bagiannya sebenarnya. Itu ada bagiannya. Tapi terus jadi kayak masak di dapur bareng-bareng rame-rame. Seru juga loh. Itu sebenarnya masak rame-rame. Cuma makanannya jadi banyak banget. Kenyang banget yang dipertamain. Kalau dari segi keseruan sih seru banget. Yang pertama tuh seru banget. Terus capeknya juga berasa banget. Mungkin kalau kita mengabaikan rundown. Maksudnya tidak menganggap rundown itu ada. Acaranya sih seru. Cuma kalau kan panitia tahu. Kalau ada rundown. Jadi merasa gagal karena rundownnya enggak berjalan. Gitu. Semoga tahun depan ada lame-rame ya. Amin. Oke. Katanya kemarin kamu itu sudah sukses. Kita udahin dulu. Bicara soal gathering kita udahin dulu mele. Katanya kemarin itu kamu udah sukses menjalankan program diet. Bener enggak? Bener. Jangan kemana-mana. Dengerin terus Inspir Radio. Inspirasi tanpa bahan-bahan.